POTRET HARIS FRIZA DAN CUT SIVA YANG SELALU MESRA, BERHARAP SEGERA DIBERIKAN MOMONGAN LAGI Haris Friza dan Cutsiva telah menjadi salah satu pasangan selebriti favorit tanah air. Baru-baru ini pasangan yang menikah pada tahun lalu itu merayakan dua tahun kebersamaan mereka sebagai suami istri. Sebuah kejutan mewah dan romantis pun disiapkan Haris Friza, di mana ia menghadirkan banyak bunga dengan warna favorit Cutsiva yaitu ungu, putih dan pink. Di perayaan dua tahun pernikahannya, Cutsiva berharap mereka bisa memiliki anak lagi, wish-nya untuk kita berdua semoga punya anak lagi, katanya dikutip dari video yang diunggah Haris Friza di Instagram. Dalam kesempatan tersebut Haris Friza juga mengucapkan doa yang serupa, berharap mereka bisa selalu bersama dan membesarkan anak-anak. Aku wish-nya semoga kita berdua bisa terus bersama-sama. Bisa membesarkan anaknya bareng-bareng. Nanti kalau anaknya punya adik juga, tuturnya. Pernikahan keduanya diketahui telah berjalan selama enam tahun lamanya. Meski banyak kabar tak sedap menimpa rumah tangga pasangan ini, tetapi Haris Friza dan Cutsiva masih terlihat harmonis hingga kini. Seperti yang terlihat baru-baru ini. Haris Friza mengungkap sikap Cutsiva saat di tempat tidur. Alih-alih menunjukkan romantisme di hari pernikahan, Cutsiva justru memprotes sikap Haris Friza saat di tempat tidur. Cutsiva menceritakan banyaknya alasan Haris Friza ketika diajak mesra. Haris Friza mengatakan bahwa kasih sayang tak perlu dibicarakan terlalu banyak. Menurut Haris Friza sudah sepatutnya kasih sayang ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Terkadang yang penting ketulusan hati, kata Haris Friza dikutip dari akun Youtubenya. Haris Friza mengatakan bentuk kasih sayangnya adalah ketika membangunkan Cutsiva. Selain itu menyuruh bekerja juga sebagai bentuk sayang Haris Friza ke Cutsiva. Jadi itu sayang menurut kamu, kata Cutsiva. Beda dengan Haris Friza, Cutsiva menekankan bentuk kasih sayangnya pada suami dengan cara mesra. Aku kan suka sayang-sayang kamu, aku suka pelukin kamu, kata Cutsiva. Bohong, aku juga suka pelukin kamu kan, kata Haris Friza. Cutsiva menyebut Haris Friza selalu punya alasan ketika dipeluk olehnya. Gak, kamu tuh kalau mau dipeluk, aduh aku kebelet pipis nih jangan deket-deket, kata Cutsiva. Eh, emang iya, orang mah lagi nonton tiba-tiba kamu tuh meluk kena atas perut kan pengen pipislah, emang pas banget mau pipis, kalau kamu tidur aku pelukin kamu dari belakang, kata Haris Friza. Cutsiva membantah pengakuan Haris Friza. Malahan menurut Cutsiva, Haris Friza seringkali menyuruh anaknya untuk tidur dengan mereka. Gak, gak, tutur sang anak tuh udah tidur di bawah, sekarang tuh sengaja aku biar dia tuh suka gak mau tidur di bawah gitaro di tengah biar kita jauh-jauh, kata Cutsiva. Mendengar perdebatan Haris Friza dan Cutsiva, sang anak lalu mencoba menengahi. Apa sih nih, kata sang anak. Haris Friza lalu menanyakan sang anak sebenarnya lebih senang tidur di bawah sendiri, atau di atas bersama ayah dan ibunya. Tuh kan anaknya aja lebih senang tidur sama kita, kata Haris Friza. Kamu tuh berarti gak sayang sama anak kita, kamu tidak mengajarkan anaknya tidur sendiri, kata Cutsiva. Udah gede juga tidur sendiri otomatis, timpal Haris Friza. Persoalan memeluk di tempat tidur rupanya berlanjut saat menjawab pertanyaan netizen yang lain. Haris Friza mengaku memang suka tidur dengan membelakangi Cutsiva. Haris Friza mengatakan bahwa kasih sayang tak perlu dibicarakan terlalu banyak. Menurut Haris Friza sudah sepatutnya kasih sayang ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Terkadang yang penting ketulusan hati, kata Haris Friza dikutip dari akun Youtubenya. Haris Friza mengatakan bentuk kasih sayangnya adalah ketika membangunkan Cutsiva. Selain itu menyuruh bekerja juga sebagai bentuk sayang Haris Friza ke Cutsiva. Jadi itu sayang menurut kamu, kata Cutsiva. Beda dengan Haris Friza, Cutsiva menekankan bentuk kasih sayangnya pada suami dengan cara mesra. Aku kan suka sayang-sayang kamu, aku suka pelukin kamu, kata Cutsiva. Cutsiva menyebut Haris Friza selalu punya alasan ketika dipeluk olehnya. Gak, kamu tuh kalau mau dipeluk, aduh aku kebelet pipis nih jangan deket-deket, kata Cutsiva. E. Mang iya, orang mah lagi nonton tiba-tiba kamu tuh meluk kena atas perut kan pengen pipislah, emang pas banget mau pipis, kalau kamu tidur aku pelukin kamu dari belakang, kata Haris Friza. Cutsiva membantah pengakuan Haris Friza. Malahan menurut Cutsiva, Haris Friza seringkali menyuruh anaknya untuk tidur dengan mereka. Gak, gak, tutur sang anak tuh udah tidur di bawah, sekarang tuh sengaja aku biar dia tuh suka gak mau tidur di bawah gitaro di tengah biar kita jauh-jauh, kata Cutsiva. Mendengar perdebatan Haris Friza dan Cutsiva, sang anak lalu mencoba menengahi. Apa sih nih, kata sang anak. Haris Friza lalu menanyakan sang anak sebenarnya lebih senang tidur di bawah sendiri, atau di atas bersama ayah dan ibunya. Tuh kan anaknya aja lebih seneng tidur sama kita, kata Haris Friza. Kamu tuh berarti gak sayang sama anak kita, kamu tidak mengajarkan anaknya tidur sendiri, kata Cutsiva. Udah gede juga tidur sendiri otomatis, timpal Haris Friza. Persoalan memeluk di tempat tidur rupanya berlanjut saat menjawab pertanyaan netizen yang lain. Haris Friza mengaku memang suka tidur dengan membelakangi Cutsiva. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!